Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel MSDSA di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melewati verifikasi akun google setelah mereset ulang hp samsung nah disini kebetulan ada hp samsung j7 punya pelanggan saya minta dibenerin dan cara di video ini kalian bisa coba ke hp samsung yang lain yang satu versi dengan samsung j7 ini nah lebih jelasnya disini kita akan melakukan bypass atau memilih jalan pintas supaya kita bisa melewati verifikasi akun google tersebut nah untuk melakukan caranya kalian harus terhubung ke jaringan wifi ya teman-teman kalian sambungkan terlebih dahulu ke jaringan wifi sebelum saya melanjutkan ke cara bypass hp samsung ini disini saya akan cek terlebih dahulu hp samsung ini apakah betul memang masih diminta untuk verifikasi akun google karena sebelumnya saya belum pernah ngecek sama sekali nah ternyata disini masih diminta untuk verifikasi akun google oke baik kita langsung saja ke cara bypassnya kalian balik lagi ke tampilan wifi yang ini kemudian disini kalian tekan tombol home sebanyak 3 kali 1,2,3 sampai muncul tampilan seperti ini ya teman-teman tutorial tallback nah selanjutnya kalian tulis huruf L di layar hpnya oke disini saya akan ulangi lagi kalian sentuh kemudian kalian tulis huruf L seperti ini sampai muncul menu konteks global seperti ini ya teman-teman kemudian disini kita pilih menu setelan tallbacks kemudian untuk masuk ke setelan tallbacks ini kalian klik 2 kali karena disini masih aktif tallbacksnya ya teman-teman jadi kita harus serba klik 2 kali nah supaya tidak bikin ribet ke kalian jadi disini kita non-aktifkan setelan tallbacksnya dengan cara kita tekan kembali tombol home sebanyak 3 kali sampai setelan tallbacksnya non-aktif ternyata di hp ini tidak bisa menon-aktifkan setelan tallbacksnya di halaman ini kita lewati saja kita masih bisa non-aktifkan setelan tallbacksnya di halaman berikutnya kita keluar sekarang kita fokus ke tutorialnya kita ulangi lagi seperti yang tadi tekan tombol home sebanyak 3 kali sampai muncul ke halaman tutorial tallbacks kemudian kita tulis huruf L di menu konteks global ini kita pilih setelan tallbacks kemudian kita klik 2 kali untuk masuk karena disini punya saya tidak bisa di non-aktifkan jadi harus pakai 2 jari supaya bisa scroll atau bisa geser layar hp samsungnya kalian scroll sampai ke bagian bawah kalian cari menu yang namanya bantuan dan masukan selanjutnya kalian tinggal klik kita masuk ke halaman bantuan dan masukan yang ada disini nah di menu bantuan ini kita masuk ke pencarian selanjutnya di bagian pencarian ini kita tulis huruf Y atau kalian tulis YouTube nah disini saya akan tulis huruf Y sampai muncul tulisan seperti ini langkah selanjutnya disini kita pilih bagian tulisan yang berhuruf Cina ini kita masuk ke kita klik kita masuk ke halaman bantuan seperti ini sampai muncul video YouTube seperti ini ya nah selanjutnya kita coba setel atau kita putar video YouTube ini oke kita putar sampai muncul titik 3 di bagian pojok kanan atas yang ini ya teman-teman nah yang ini kalian klik kemudian disini kita bagikan video ini kita klik bagikan kemudian kita klik titik 3 kita klik titik 3 selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman browser atau ke Samsung internet seperti ini jika kalian tidak diarahkan ke halaman browser dan kalian masih diminta untuk update versi YouTube kalian harus reset ulang HP kalian dalam keadaan mati jika kalian tidak tahu cara mereset HP Samsung dalam keadaan mati kalian bisa tonton video tutorialnya link videonya saya sertakan di deskripsi di bawah video ini langkah selanjutnya ketika kita sudah berada di halaman browser seperti ini kita masuk ke pencarian kita cari situs yang namanya la village test service kita tuliskan la village test service di bagian pencarian kemudian kita cari situsnya yang ini oke kemudian disini kita pilih yang paling atas oke tunggu nah kita pilih yang ini kita masuk ke dalam situsnya oke langkah selanjutnya di situs ini kita perlu download 2 aplikasi atau 2 APK kita scroll ke bawah oke disini saya coba untuk nonaktifkan tolboxnya supaya tidak perlu geser pakai 2 jari ternyata disini bisa Alhamdulillah selanjutnya yang perlu kalian download di situs ini kita cari kita scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya Google Account Manager 5 kalian download yang ini ya teman-teman kalian tinggal tekan saja atau kalian klik yang ini sampai muncul halaman seperti ini kemudian disini kalian tinggal klik download oke selanjutnya jika muncul iklan kalian tinggal tutup saja iklannya kemudian kita balik lagi ke halaman ini kemudian klik download sekali lagi sampai muncul unduhan seperti ini kita klik unduh nah kita tunggu sampai unduhannya selesai untuk melihat hasil unduhannya kalian masuk ke menu box marks yang ini nah selanjutnya kita tutup tampilan ini kemudian kita masuk ke menu history nah di bagian menu history ini kita masuk ke riwayat unduhan nah jadi disini sudah terdownload satu aplikasi sekarang kita tinggal download aplikasi yang kedua di situs yang sama kita balik lagi ke halaman yang tadi kita perlu download satu apk atau satu aplikasi lagi ya teman-teman kita download aplikasi yang kedua namanya seek in to google account yang ini kalian klik saja kita tunggu sampai muncul halaman download oke untuk cara downloadnya sama seperti yang di awal tadi yang aplikasi yang pertama kita klik di bagian klik to download selanjutnya kita tinggal unduh aplikasinya atau apknya kita unduh kita tunggu sampai unduhannya selesai setelah kedua aplikasinya sudah terdownload atau sudah terunduh kita masuk ke box mark nah kita masuk ke history kemudian kita masuk ke riwayat unduhan langkah selanjutnya kita tinggal install satu persatu aplikasi ini yang pertama kita install aplikasi yang android 5 gam apk ini nah kemudian kita masuk ke setelan kita izinkan dari sumber lain atau izinkan dari sumber ini nah selanjutnya kita tekan back kita balik lagi ke halaman sebelumnya kemudian kita klik berikutnya selanjutnya kita tinggal install saja aplikasinya oke kita tunggu sampai installnya selesai oke setelah selesai kita klik tombol selesai kemudian kita install aplikasi yang kedua kita install aplikasi vrp bypass yang ini ya teman-teman cara installnya sama seperti aplikasi yang pertama oke setelah berhasil terinstall kita buka aplikasi yang ini kita klik tombol buka nah disini muncul halaman ketik ulang sandi ya teman-teman nah di bagian ini kalian masuk ke titik 3 di pojok kanan atas oke kemudian kita masuk melalui browser kita klik masuk browser kemudian kita klik tombol oke yang ini oke selanjutnya di halaman berikutnya kalian siapkan akun google yang sudah kalian buat di hp lain atau jika kalian belum punya akun google nya kalian bisa buat disini cara buat akun nya kalian tinggal klik buat akun kemudian untuk diri sendiri nah selanjutnya kalian tinggal isi nama belakang nama depan kemudian kalian buat saja oke karena disini saya sudah punya akun google yang sudah saya buat di hp lain jadi kalian juga bisa langsung login menggunakan akun google yang sudah kalian buat di hp lain nah seperti ini nah kemudian kita klik berikutnya selanjutnya kita tinggal masukkan password dari akun google yang sudah kita buat kita klik berikutnya sampai berhasil masuk nah jika sudah berhasil login ke akun google nya akan diarahkan ke halaman sebelumnya seperti ini di langkah selanjutnya kita tinggal matikan kemudian hidupkan kembali hp samsung nya kita tekan tombol power kemudian kita mulai lagi oke kita tunggu sampai hp nya hidup kembali dan kita coba untuk masuk ke menu ya teman teman apakah berhasil oke selanjutnya karena hp nya sudah hidup kita langsung mulai saja kemudian kita sambungkan ke internet atau ke wifi kemudian kita klik berikutnya nah disini kita setuju semua kita klik berikutnya oke disini akun google nya sudah terganti ya teman teman dengan akun google yang baru selanjutnya kita klik berikutnya kemudian di bagian ini juga klik berikutnya sekali lagi nah di bagian ini kita lewati saja untuk pembuatan polanya nah selanjutnya kita klik lainnya kemudian kita setuju dan oke oke di proses di bagian ini kita scroll ke bawah kemudian kita lewati saja bagian ini oke yang terakhir kita klik selesai kita tunggu sampai prosesnya selesai seperti ini kita tunggu sampai masuk ke layar utama hp samsung seperti ini oke ini sudah normal kembali hp nya sudah kembali masuk ke menu halaman layar utama oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe nya nyalakan lonceng notifikasinya terakhir dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati